assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel saya Oke pada content video kali ini saya akan mau mereview sebuah alat untuk mengatur kecepatan pada kipas ataupun pada dinamo yang menggunakan arus DC ya guys Oke ini adalah alatnya ini adalah kitnya ya guys daripada membuat sendiri menggunakan tip 41 lebih baik beli saja harganya murah ya guys cuma Rp11.000 di toko online untuk kit modulnya seperti ini ya ini ini adalah kit modul untuk mengatur kecepatan pada motor dinamo DC ataupun pada kipas DC seperti ini ya guys ini ini adalah kipasnya nanti saya akan dijadikan putaran cepat dan putaran lambat menggunakan kit modul ini sebelum untuk memasuki perakitan ya guys saya akan mau menerangkan untuk kit modul pengatur kecepatan DC ini nah ini maksimal di 5 ampere ya guys seperti ini ya guys bagian sini menggunakan obeng plus ini bagian kita pilih bagian bawahnya nah ini ini ke motor ataupun ke kipas ya guys oke guys ini yang ada motor ini tulisan motor ini ke bagian ke dinamo ataupun ke kipas ya guys yang menggunakan tegangan tegangan 12 volt terus yang ini telah DC in DC ini untuk memasuki ketegangan dari ke trafo ataupun adapter ya guys nah disini saya sumber tegangannya menggunakan trafo kotak seperti ini sudah saya rakit ya guys menggunakan seperti power supply ini saya menggunakan trafo merek King 2 ampere oke selanjutnya untuk cara pelakitannya sangat gampang ya guys gampang sekali menggunakan obeng plus aja ataupun menggunakan pisau ya untuk memutar baut pada disininya oke saya akan tandai dulu ya guys untuk paling-paling kipasnya saya tandai biar kelihatan antara putaran cepat dan putaran rendahnya oke ingat ya guys pemasangan modul ini jangan sampai kebalik ya guys bisa menyebabkan kematian pada modulnya kalau kebalik oke untuk kita masuk ke bagian ke motor dulu ya guys oke sebelumnya saya akan mau menerangkan di bagian potensinya potensi ini nah ini untuk ada klik ini seperti halnya tombol ya guys untuk mematikan dan menghidupkan lalu untuk putaran rendah hingga kecepatan tinggi sesuai sesuai beban sesuai voltase pada kipas ini ya guys kipas ini menggunakan voltase 12 volt maksimal di 3 ampere ya guys oke kita pasang dulu ya guys untuk outnya menuju ke kipas ingat ya yang ada min ada yang positif yang positif yang negatif ke negatif kita pasang yang negatif yang kabel warna hitam karena ini obengnya kebesaran nah susah gunakan pisau saja ya guys yang positif ya guys yang warna merah selanjutnya yang dari sumber arus tegangan saya menggunakan trapo seperti tadi saya jelaskan yang kabel merah yang ke positif yang kabel hitam ke negatif oke kita masuk ke bagian kiri ya guys untuk klik kita cek dahulu ya guys untuk kabel-kabelnya pastikan benar jangan sampai salah oke ya guys kita pindah disini kita tancapkan untuk voltasenya nah ini sudah menyala ya guys ini kan belum menyala ya guys kita putar akan menyala ya lampu light indikatornya oke ini sudah menyala ya guys lampu light indikatornya kita putar nah ini untuk kipasnya ini putaran rendah ya guys ini putaran rendah ya guys misalnya akan lanjut ke putaran tinggi nah ini full apabila ini full ya guys untuk menurunkan kita putaran rendah ya kita putaran kembali ke bagian kiri nah ini nah ini seperti ini seperti ini ya guys ini ini full ini full apabila ini trafonya menggunakan trafo 5 ampere maka putarannya akan lebih panjang lagi karena ini beban maksimalnya pada kipas DC saya ini maksimal di 3 ampere ya maksimal dari 3 ampere sedangkan ini trafonya menggunakan 2 ampere apabila dimaksimalkan ke 3 ampere sampai 5 ampere maka akan terasa kencang banget oke kita matikan dulu ya guys ini ini eh pada modul pada modul pengatur kecepatan DC ini 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 menggunakan menggunakan transistor tipe LR 7843 ya guys tidak terasa panas apabila digunakan selama satu harian tanpa menggunakan pendingin ataupun heatsink nah ini sangat aman daripada meragat sendiri menggunakan transistor tipe 41 ataupun tipe 3055 itu bisa menyebabkan panas dan perlu menambahkan heatsink dan panasnya itu sangat overheating kalau menggunakan transistor tipe 41 ya guys nah kalau mau keperluan dalam waktu yang lama waktu yang lama misalkan satu harian non-stop lebih baik menggunakan beli saja yang modul kit modul untuk pengatur kecepatan DC ya guys jangan menggunakan transistor tipe 41 ataupun 3055 karena bisa menyebabkan panas dan bisa over shock ataupun overheating dan menyebabkan kematian pada transistornya oke guys ini sudah saya rakit dan ini hasilnya seperti ini sudah saya jadikan untuk penurun kecepatan pada kipas DC ini ya ini untuk saya kipasan ya guys ini karena saya tidak ada boxnya jadi saya cukup sederhana saya kubet-kubet dengan solasi untuk trafonya ada di bawahnya dan modulnya modul modul kit modul penurun kecepatannya di atasnya saya kubet-kubet dengan solasi seperti ini ya guys nah ini ini colokannya sudah saya tancapkan dengan listrik ya ini oke saya akan nyalakan oke ini sudah terputar oke ini sudah terputar ini sudah terputar kipas DC biasanya buru seles ya guys eh lumayan agak sedikit berisik suaranya Hai nih hai 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 ini ukuran kipasnya ini ukuran 12 cm ya guys Oh ini saya akan putar gait kecepatan tinggi Hai sangat kencang ini anginnya nah oke oke guys oke guys semoga kali ini bisa bermanfaat semoga selalu diberikan kesehatan selalu dan reseki yang barokah amin amin saya akhiri dulu ya guys untuk video kali ini dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati